Halo semua, selamat datang di channel ini Seperti biasa, channel ini akan membagikan aneka resep masakan rumahan yang gampang ditiru apalagi buat teman-teman yang baru belajar memasak atau mungkin bingung mencari menu masakan sehari-hari Nah, mungkin resep masakan di channel ini bisa menjadi pilihan teman-teman semua Di video kali ini, Sri akan memasak udang goreng dengan sambal ijo terfavorit Untuk bahan-bahan dan juga bahan-bahan sambal selengkapnya akan Sri cantumkan juga di kolom deskripsi di bawah video ini Udang yang Sri pakai ada udang ukuran besar yang sudah dibersihkan Pertama, kita siapkan tepung serbaguna lalu dibagi dua, satu untuk adonan basah dan yang satunya untuk adonan kering Untuk adonan basahnya cukup dicampur dengan air secukupnya Selanjutnya, celupkan udang ke dalam adonan basah secara merata lalu masukkan ke dalam adonan kering pastikan udang tertutupi tepung kering secara merata lakukan langkah yang sama sampai semua udangnya habis setelah udangnya terbalut dengan tepung, selanjutnya digoreng kering selamat menikmati 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 untuk bahan sambalnya potong-potong cabai hijau besar bawang merah dan bawang putihnya Agar nanti gampang diule Siapkan penggorengan dengan minyak sedikit Untuk menumis bahan sambalnya Setelah minyaknya panas Masukkan semua bahan sambalnya Tumis bahan sambalnya Dan pastikan jangan sampai matang Tumis setengah matang saja Agar cabainya tidak berubah warna Lalu angkat dan tuangkan di atas cobek Ulek kasar sambalnya jangan sampai halus sekali Tambahkan garam, kaldu bubuk, gula pasir, dan merica secukupnya Lalu ulok kembali agar tercampur rata Setelah itu panaskan minyak sedikit Setelah minyaknya panas Tuangkan minyak panasnya di atas sambal hijaunya Seperti ini Berasi sedikit dengan jeruk lemong Lalu aduk-aduk rata Dan sambalnya siap dihidangkan Cara menghidangkan udang sambal hija ini Bisa tuang sambal hijaunya di atas udang krispinya Ataupun dihidangkan secara terpisah Sesuai dengan selera masing-masing Nah udang sambal hija ini Tentunya enaknya dihidangkan dengan nasi hangat Selamat mencoba semuanya Dan jangan lupa like, komen, dan share Jika ada dari teman-teman yang mau berbagi resep Dan mau resepnya di videokan Bisa komen di bawah Pastinya nama kamu akan seritek di videonya Terima kasih semuanya Jangan lupa like, komen, dan share